Lantas gugatan apa saja terkait Undang-Undang Pemilu yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini? Kita akan tanyakan pada rekan Chris Tanti Yosefa yang berada di sana. Tanti, informasi terbaru mengenai hasil-hasil putusan pada hari ini, apa saja kemudian poin-poinnya? Baik Tissa Alfat dan juga Pemirsa, pada hari ini Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang putusan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017, yang mana salah satunya adalah perihal batas maksimal 70 tahun bagi usia capres maupun cawapres yang mendaftar. Ada pun hasil dari putusan ini, yakni Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mereka menolak gugatan terhadap batas maksimal usia capres cawapres tersebut. Ada pun Pemirsa sidang dijadwalkan tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan telah berakhir pada pukul 1, yang mana total berarti 3 jam sidang telah berlangsung. Ada pun juga Pemirsa sidang ini dipimpin oleh Hakim Ketua, yakni Anwar Usman, beserta juga 7 orang Hakim lainnya. Jadi ada total 8 Hakim yang hadir dalam persidangan ini. Terdapat sejumlah gugatan perkara berkaitan dengan UU Pemilu, yakni UU nomor 17 tahun, nomor 7 maksud kami, tahun 2017, yang mana diputuskan hari ini dan tentunya menuai cukup banyak perhatian dari publik. Antara lain Pemirsa adalah perkara nomor 102, dengan 3 orang penggugat, yakni Wipit Arianto, Rahayu Fatih Kasari, dan Rio Saputro, yang mana mereka menggugat, khususnya pasal 169 dalam UU Pemilu, terutama pada poin Q dan D, yang meminta agar batas maksimal usia Capres dan Cawapres adalah 70 tahun, serta tidak pernah memiliki rekam jejak melanggar HAM. Gugatan ini Pemirsa ditolak oleh MK, karena pertimbangan dari MK adalah hal ini memperluas pemaknaan dari pasal 169 tersebut, yang mana justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada pasal tersebut. Selain itu juga ada pula gugatan nomor 107 dari Rudy Hartono, yang senada dan memohon agar batas maksimal usia Cawapres adalah 70 tahun, dan hal ini juga ditolak oleh MK. Selain kemudian tadi telah sidang berlangsung, terdapat juga konferensi pers yang dilakukan oleh MK, mengenai laporan bahwa MK diduga melanggar kode etik, yang mana nantinya MK akan membuat majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Demikian kondisi di MK sejauh ini, kembali dengan Anda Alphard dan Tisa di studio.